Intro Sesungguhnya mati yang ingin kamu lari dari padanya itu Pasti akan menemimu kamu Walaupun kamu berada di tembok-tembok yang tebal Nampak? Ingin lari daripada maut Tetapi maut datang menjelma Subhanallah Tuan-Tuan Sebab itu Maut tidak maut tetap kita bersedia Maut tidak maut tetap kita bersediakan bekal Sebab kita takut nanti yang dipanggil Mautul Faja'ah Iaitu mati yang mengejut Mati mengejut orang itu tidak sempat menyediakan bekalnya Tidak sempat menyediakan bekal untuk masuk ke alam barzah Jalan-jalan-jalan-jalan bawa kereta DUM! Iksedin Berapa banyak kita nampak Kemalangan yang tidak diduga Berapa banyak Tuan-Tuan Alangkah baiknya kalau kita bersiap sedia ada bekal Sekurang-kurangnya kata para ulama Bekal itu adalah Mengerjakan perintah Allah yang farduh Meninggalkan larangan Allah yang haram Cukup sudah Ada seorang sahabat Nabi Muhammad SAW Sahabat ini amat dicemburui oleh sahabat yang lain Ini cerita Hadis juga Kerana setiap kali Rasulullah SAW membuat kuliah Macam kita malam ini Maka kata Rasulullah kepada semua sahabat Apa kata Rasulullah? Dia kata Wahai sahabat-sahabatku Sebentar lagi Di dalam majlis kita ini Akan datang seorang bakal penghuni syurga Kata Nabi Macam kita malam ini Mendengar kuliah Maka kata Nabi Wahai sahabat-sahabatku sekalian Sebentar lagi akan datang seorang yang bakal penghuni syurga Jadi semua sahabat-sahabat yang utama di depan itu Eh Untunglah orang itu Apa tidak untung Nabi jamin dia masuk syurga Nabi sudah katakan dia ahli syurga Tidak untung Nabi ini Sadiqul Masduq Yang benar lagi Dibenarkan kata-kata Tidak berbohong sekalipun Kerana Nabi dapat wahyu daripada Wahyu yang Allah turunkan padanya Maka semua sahabat-sahabat cemburu Siapa orang ini ya? Yang Nabi kata penghuni syurga ini Subhanallah Maka datanglah seorang laki-laki Datang seorang laki-laki Membawa seliparnya Kemudian dia berkaki ayam Selipar diletakkan di masjid Dia berkaki ayam masuk ke dalam masjid Maka sahabat-sahabat tahulah Inilah sahabat Nabi Yang Nabi kata Bakal penghuni syurga Kemudian Rupanya Rasulullah berkata Di masjid yang sama sebanyak tiga kali Tiga kali Rasulullah berkata Bahawa sebentar lagi Akan datang seorang yang bakal penghuni syurga Di tiga kali tempat Di tempat masjid yang berlainan Tetapi ada dalam semua sahabat itu Ada satu sahabat yang ingin tahu Apa amalan orang ini ya? Apa amalan orang ini menyebabkan Kata Rasulullah Engkau penghuni syurga? Eh, aku mau siasat ini belanya Aku mau siasat ini Mau siasat ini Sahabat-sahabat lain semua cemburu Tapi tidaklah macam satu sahabat ini Saya lupa nama sahabat ini Dia ingin menyiasat Apakah amal ibadah Sahabat ini hinggakan Kata Rasulullah Bakal penghuni syurga Di dunia lagi Kata Rasulullah Bakal penghuni syurga Di dunia lagi Subhanallah Kalau Nabi saya sebut Memang tepat dan benar Maka satu masa Selesai kuliah Maka sahabat ini pun Pura-pura tidak tahu Apa hajatnya Pura-pura Kata orang sahabat Pura-pura Tidak tahu Dia mau siasat Dia kata Wahai Tuhan Assalamualaikum Waalaikumsalam Ya apa hal? Bolehkah Tuhan Malam ini saya bermalam di rumah Tuhan Kata sahabatnya Ahlan wa sallan Merhaban Boleh Kenapa? Dia kata di rumahku ada masalah lah Dia tidak sebutlah apa masalah Bolehkah aku bermalam dalam beberapa malam Boleh kata sahabat Sebab dia ini ingin siasat Sahabat ini tidak tahu Dia mau siasat itu Maka bermalam lah dia dengan Di rumah sahabat ini Selama tiga malam Di malam yang pertama Dia melihat Apakah sahabat ini amalannya Apa amalannya? Maka ketika malam Di sepertiga malam Yang biasanya sepertiga malam ini Orang bangun solat tahajud kan? Biasa Biasa Maka dia pun cik-cek Sahabat ini tidak saya main tahajud Tidur Lepas isyak Makanan minggu Buat-buat tidur Sampai subuh Dia bangun ketiga azan Kemudian dia ke masjid ambil duduk Dan sembiang subuh Subhanallah Kabliyah pun dia tidak buat Solat sunat Kabliyah Subuh kan ada sembiang sunat sebelum subuh Pun dia tidak buat Airan juga sahabat ini Apa amalannya ini? Kata Rasulullah bakal punggung surga Sudah setiap sembiang tahajud Kata sahabat ini Aku hebat lagi Aku sembiang tahajud Mungkin tuan-tuan lagi hebat Dalam masjid ini Mungkin ada yang sembiang tahajud ini Lagi hebat Dan tuan-tuan ada yang sembiang sunat Sebelum subuh Lagi hebat Sahabat ini Tidak sembiang tahajud Tidak baca Quran Tidak sembiang sunat sebelum subuh Kemudian ada sembiang subuh Lepas dia sembiang sumuh berjemaah Kemudian Semiang sunat doha pun tidak Dia cuma ada Wirit-wirit lepas sembahyang Macam kita buatlah Wirit-wirit lepas sembahyang Semiang sunat doha pun tidak Kata sahabat ini Apa amalannya ini? Apa amalannya Sebabnya Menyebabkan masjid surga? Lepas itu Begitulah Tiga malam Turut-turut Tidak solat tahajud Tidak solat Kabliyah Ba'diyah Tidak solat doha Akhirnya Sahabat ini pun Kata orang Indonesia Penasaran Kan? Faham lah? Penasaran Macam ingin tahu Apa ni? Maka dia pun tanya Wahai sahabat Saya terus teranglah Sebenarnya Hajat saya ke sini adalah Ingin tahu Apakah amalan Tuhan? Apakah amalan Tuhan hamba Yang menyebabkan Kata Rasulullah Kamu bekal penghuni surga? Maka sahabat ini berkerjut Sebab ketika Rasulullah Kata dia bakal penghuni surga Dia tidak ada Kan dia baru sampai Eh Ya kan? Ya Kata Rasulullah Kamu ni bakal penghuni surga Bahkan tiga kali Nabi sebut Dia bakal penghuni surga Tiga kali Tuan-tuan di sini lah Kalau disebut Bakal penghuni surga Apa perasaan kita? Gembira lah Kan? Maka sahabat ini pun Alhamdulillah Dia kata Kalau begitulah Rasulullah sebutkan Alhamdulillah Tidaklah pula dia jatuh riak Ataupun ujub Dia kata Alhamdulillah Syukur kepada Allah Kalau begitulah Allah Katakan Nabi katakan Alhamdulillah Segala puji bagi Allah Tapi dia kata Aku mau tanyalah kepada Tuhan Apa amalan Tuhan Yang selama ni Mungkin Tuhan ada Sembunyikan amalan Dari aku ni Yang aku tidak nampak Sepanjang malam Aku tidak tidur Ingin melihat amalan Tuhan Mungkin ada Tuhan Sembunyikan ni Maka terkata Sahabatku Wahai sahabatku Apa yang kamu lihat Tiga malam itu Itulah amalanku Tidak lain Itulah amalanku Itulah amalanku Tidak lain Cuma kata sahabat ni Ada satu dia kata Cuma dia kata Wahai Sahabatku Cuma aku ni Daripada aku memulai Islam Sampai sekarang Kata sahabat yang dijamin Masa syurga Aku tidak pernah Menyekiti Jiranku Dengan lidahku Tidak pernah Aku tidak pernah Sakiti jiranku Dengan lidahku Tidak pernah Sikit pun tidak pernah Mengumpat Tidak pernah Memfitnah Tidak pernah Semua tidak pernah Oh kata sahabat ni Yang ingin Menyasap ni Sahabat ni Oh patut pun Inilah yang menyebabkan Nabi kata Kamu penghuni syurga Kerana inilah Kerana ini Hatinya bersih Orang yang tidak mengumpat Orang yang tidak memfitnah Hatinya bersih Sebab Allah melihat hati Sesungguhnya Allah Melihat hati kamu Dan amalan Allah melihat Hati dan amalan kamu Bukan kepada Amal-amal yang lain Tapi Allah melihat hati kamu Kalau hati kamu baik Insya Allah Maka baiklah Seluruh badan Sebab hati kita ni Adalah raja Hati kita ni Tuan-tuan Adalah raja Hati inilah yang Menggerakkan orang itu Contoh Kita datang dari rumah Ke masjid Siapa yang suruh Adakah telinga suruh Telinga bercakap Oh kopi masjid Tidak tuan-tuan Adakah kaki yang suruh Tidak Adakah mata yang suruh Tidak Hidung Mulut tidak Tapi bisikan hati Yang suruh kita Melangkah ke masjid Walaupun sakit-sakit Kena gaut Melangkah juga ke masjid Siapa suruh Hati yang suruh Jadi kalau hati itu Kita sudah dapat kuasai Hati kita sudah bersih Maka hati itu Yang bersih inilah Yang Allah Sukai Dengan sebab itulah Sahabat ini Masuk Suruh Padahal dia cuma Mengerjakan yang Fardu-fardus Ya tuan-tuan Yang fardu lima waktu Zohor Asar Maghrib Bisa dia tidak tinggal Yang fardus Ya dia buat Yang sunat-sunat Tidak Tetapi Allah kata dia Rasulullah kata dia Penghuni Suruh Sampai jumpa